kita masih tapi masukkan nanti aja live streamingnya baru mau mulai streaming oh iya baru mau mulai streaming oh iya Terima kasih. 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 Salam sejahtera. Terima kasih. 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 Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. The honorable, our speaker for today's webinar, my teacher, our teacher, Bapak Muhammad Khairi from Universitas Negeri Surabaya, and then the 15th of academic affairs, then my 15th too, and then the honorable of the committees and and all the participants of today's webinar. We are thankful that today, on 23rd of October 2021, we are able to conduct a webinar on how to be a good travel writer, the do's and the don'ts. Hopefully, this webinar will help you write better articles on traveling in, so that you can help people who cannot go anywhere experience the feeling of being at one place. So, maybe this thing will be elaborated later by our speaker, Bapak Muhammad Khairi. Just to inform you all, as what has been stated by the chief of committee, this webinar has 180 participants, both on Zoom and YouTube. And then, those 180 participants come from different parts of Indonesia. I saw on the registration form that some of you are from Makassar, and then some of you are from Bata, and some of you are from Mataram, Lampung, and then some others are probably from Java. And then, the participants of this webinar also vary in terms of occupations. Some of them are students, some are teachers, and then some are lecturers, and then some are the government officials. I hope that this webinar can enlighten you all, so that you can not only write good articles on places, but you can also motivate others in your institutions to become good travel writers. I also hope that the knowledge that you will get from here later will enable you to share more with your students, with your fellow students, and then with others in your area. Hopefully, this program will run well, and that we can learn a lot from this webinar, and from our teacher, Pak Mohd Khairi. Once again, I would like to thank Pak Mohd Khairi for the time. I know that Pak Mohd Khairi is now very busy, and he told me yesterday that he would have another meeting with another institution after this webinar. So, we are very thankful that you can allocate a lot of your time for us here. Thank you very much. That's all what I can deliver today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you, Baba Yusuf. Thank you. Thank you. Let us end a moment. After this, we will have the presentations given by our guest speaker, Baba Amh Mahfairi. Sure. The sessions will be moderated by Dinda Ayusufo. Here is the curriculum video of Dinda Ayusufo. She is a third semester student of Faculty of Leather, Universitas Deguang Monsalas-Deguando. She is a member of LTC student committee and member of student executive committee of Faculty of Leather, Universitas Deguang Monsalas-Deguando. Well, ladies and gentlemen, to start in the time, please welcome Dinda Ayusufo, the moderator of today's webinar. Dinda Ayusufo, time, and place items. Thank you, Baba Amh Mahfairi. Terima kasih telah menonton! 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 my home in Triojo yesterday because she wanted to count my books it is her dream then this morning she sent a message a long message to me that she had completed reading two of my books name Kitab Kehidupan May 1920-21 kemarin and then the other book is Jejak Budaya Mertas Peradaban 2014 ladies and gentlemen in her message she told me that she actually you know, realized to have written a lot of writings on her travels you know in the country also abroad you know she had made a lot of travels and right now she realized that you know she actually has made you know writing but not that good she said belum sebagus tulisan saya katanya begitu then I exclaim okay then that's right you will be a real travel writer later than saya tegaskan Mbak Yu akan menjadi penulis travel writer yang sejati nanti ladies and gentlemen there is just an illustration of you know you know somebody to actually she has a potential to be a travel writer because one of the potentials is she travels a lot and she also likes writing and right now she has written a lot of you know her travels in the country and abroad jadi selalu ditulis perjalanan-perjalanan itu tinggal bagaimana mengolahnya menjadi ladies and gentlemen I hope this will be your inspiration too that if you like traveling do not forget to write your travels into writing now let us start from this what does a travel writer usually do apa yang biasa pekerjaan travel writer itu apa yakni travel writers use their own personal experiences and knowledge to describe tourist destinations for various types of publications it can be articles blurbs dokumentaries or travel guides they generally accompany their writings with photographs of the places they visit ini sama seperti saudara saya tadi ketika disorong sudah memperlihatkan foto-foto meskipun belum ditunjukkan apa itu tulisan utuhnya tapi sudah berniat tadi bahwa akan segera menulis dengan gitu nah apakah ini kemudian masuk ke freelance travel writer it can be bisa jadi you everybody in this room can also be a freelance travel writer how is it freelance travel writer are self employed professionals who write about various aspects of travel industry and traveling gathering information firsthand by visiting various cities states and countries so it is open it is an open opportunity for you all in this room to be a travel writer of course you don't need to be a best selling author tidak perlu bukunya 10 15 30 40 5 you all you need is to do is to be able to craft a good story a craft a good story means you write your story aesthetically craft itu kan seni anda harus membuat a good story as a craft have a flair for writing about adventure and be able to analyze the best trip advice for readers bisa menunjukkan bahwa suatu tempat itu interesting to visit and also you educate your readers skillnya apa ini yang saran-saran you have to be an active observer menjadi observer yang aktif kalau datang di suatu tempat tidak sekadar dinikmati melainkan you observe bahwa di sini ada di Surabaya itu setelah airport itu ada hotel ada hotel utami ada ini ada itu kiri kanan diperhatikan you observe lalu yang enak tinggal di mana di papilio atau di hotel yang lain atau dan seterusnya kalau makan itu kemudian di mana apakah di mungkin primarasa mungkin di rumadi dan seterusnya you are a negative observer you also recognize in the way you observe people jadi perlu dilihat oh ternyata Surabaya itu secara umum begini in general Surabaya people are like this and then people yang apa itu serving food itu begini di jalan begini in this case you can ride also bisa masuk dalam pikiran kita and then being aware of how you look at the place waspada ketika melihat surrounding itu jadi dilihat sekali lagi lebih tertib dari bagian tadi and then being aware of marketing language construction and your writing you'll have to use your words which are appropriate for objects you are writing betul anda harus betul-betul pakai bahasa yang bagus untuk ini being aware of fallacies arguments jangan terlalu ngelambiar ada apa argumen yang false kurang pas you'll have to strict to the factual events for example ini perlu disampaikan because you have to say something about facts not your imagination travel writer is fact based writing the last is understanding the ladder of abstraction jadi anda harus paham bahwa kekuatan abstraksi seseorang itu berbeda when you experience a writer of course your abstraction will be better than when you are not yet an experience writer jadi semakin tinggi kelas terbang seseorang the writing will be better than you know a beginner's writer sadari itu harus disadari tapi kemudian ada hikmahnya we have to learn more from others ladies and gentlemen the question is this how do you get started in travel writing you have to develop the right mindset there is the right mindset in your mind bahwa travel writing of course can be say for example can be a job can be a profession but just also think this is going to be hard pada awalnya bisa saja sangat sulit this is going to be very hard it can be hard but you have to write constantly read constantly be able to travel jadi kalau tidak bisa pepergian berarti sangat minim nanti kalau Anda suka pepergian berarti memenuhi syarat be able to travel pandemi misalkan tidak bisa travel berarti berkurang of course of course if you are broken kalau Anda broken broken itu you don't have any money at all itu berarti tidak bisa travel travel nya paling yang dekat dekat saja you go to you go downtown kalau naik ke Surakway you go just by train mungkin lebih ngirit but again this is another prinsip is you have to be able to travel decide what kind of writing you want to do particularly objects and then nanti ada tips berikut ya you have to be a specialized person in this case and say for example you want to say and write things concerning religious sites sunan sunan para wali kemudian peninggalan penyebar agama and so on you have to specialize and then create a website website and start a blog silakan yang belum punya blog yang belum punya website please create one build your brand ini yang penting everybody if you want to to be a travel writer please build your brand whatever your brand is my brand for example I use my name people call me emco emco is just like you know pain set emco the second one they call me also you know literasi that is you know two of my brands brand literasi you have to create your brand and then you have to socialize it via new media bisa lewat new media atau disini sebut dengan social media you have your instagram you have your facebook you have you know perhaps youtube and others in this case you have to put your brand there and you make it socialize sudah harus dikenal oleh orang banyak ladies and gentlemen I have you know tips on how to be a travel writer saya kutip dari Devon Delfino dia penulis perempuan here is you know a packet of tips on how to be a travel writer understand why you are writing seperti yang tadi menata mindset mengapa Tom you are writing this you have to decide you have to make sure that you want to write ini penting sekali dalam diri kita in your mind in your heart you have to make a decision saya pengen menulis niat motivation itu menjadi pendorong ketika malas dan menjadi daya tahan ketika ada kudaan understand why you are writing ini niatnya diperkuat second one make it your own you write yourself and this would be your children ibaratnya your writing is your children so in this case then you'll have to make it the best beri nyawa pada tulisan jangan biasa biasa saja make your writings have soul seperti punya jiwa in what way is it pakai kata-kata yang bercabang yang kuat maknanya ini travel writing is literary writing jangan lupa ini bukan academic writing this is literary writing bagian dari karya sastra yang terbaru termasuk literary journalism jadi jangan kawatir you have to use your literary language bahasanya harus literar bahasanya harus sastrawi in this case jadi jangan biasa biasa nanti kalau anda pakai pakai kata-kata oke situ bondo sedang menggeliat per example lihatlah langit menyambut dan seterusnya you can use that in your travel writing the next one is know the general rules of travel writing ini bukan or tapi of travel writing in this case be written in the first person jadi pakai I saya 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 sudut pandangnya dari saya because this is a personal experience space pengalaman diri seperti recount lebih ini lebih apa ini bisa lebih apa explorative and also more literary lebih sastrawi the next one is rulenya tell story in past tense kalau bahasa inggris itu pasti tell story in the past tense in pas aneisa this is not clear there is no clear difference between past tense and present tense but in english you'll have to make it in past tense be conversational and tone jadi ini seperti conversational and tone bisa sedikit komunikatif in what way seperti kita membicarakan saudara lihatlah di sana di ujung sana itu ada ini 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 lihatlah ada gedung menjulang warnanya hijau disampainya ada yang biru berkotak-kotak dan seterusnya itu adalah bangunan peninggalan sejarah sekian tahun silam berkotak seperti itu jadi you engage your readers libatkan libatkan readers untuk berada di dalamnya emotionally of course secara emosional if it is possible you can put it dialogue karena itu bisa dibuatkan dialogue contain sensory details ada detail apa ini panca indret kalau jika tidak hanya mata mungkin rasanya seperti apa mungkin tercium seperti apa dan seterusnya you can use sensory details and then give the reader value in some way whether there is providing useful tips for navigating or insight into a culture tawarkan nilai dan makna tertentu di situ kepada pembaca sehingga pembaca akan datang atau setidaknya sangat terkesan dan yang terakhir make it relatable to the audience ciptakan ciptakan kedekatan dengan audience jadi itu yang penting dalam membuat travel writing ya when you have completed writing you have to edit your work jangan pernah tidak mengedit ini banyak orang yang sangat sakti menulis sekali langsung dikirim padahal mestinya you have to self-edit bahasa Indonesia menjadi swa sunting it is necessary for a writer to self-editing and then avoid crisis jangan pakai yang klise-klise jangan yang biasa-biasa pakai yang baru jangan klise ungkapannya jangan yang klise kemudian yang misalkan anda pakai objek jangan klise jangan menulis misalkan baru budur sudah tulis kemudian kute sudah banyak yang tulis ambil yang ketika yang baru objek yang spesifik jangan bentuk pantainya sejak dulu sudah ada jadi ambil yang spesifik mungkin gang dikuter misalkan begitu next one is be confident in your abilities ini penting yakin saja jangan minder jangan pernah minder never underestimate yourself jangan pernah remehkan diri sendiri you have to be you know self confident in this case continually hone your craft tulisan ini harus dibuat sedemikian rupa sampai maksimum dan yang terakhir it isn't only about the instagram worthy stuff ini bukan semata tulisan yang cocok untuk instagram bukan yang sederhana mungkin tetapi you'll have to elaborate kalau instagram yang kecil gak bisa panjang nah in this case you can write a little bit more you know in this case a broaden a broaden area area sorry areanya lebih agak luas you can put you know images also ada fotonya ada tulisannya dan seterusnya ladies and gentlemen there is another box of tips find your angle anda harus pinter mengambil angle-nya when you go to Surabaya dari manapun juga ini kalau bicara tentang makanan sudah banyak diungkap tentang Tugu Pahlawan sudah banyak diungkap yang jarang barangkali tempat-tempat khusus yang mungkin itu sumber kemacetan misalkan jadi find your angle dimana kita berada dan mana yang dipitik and then dig deep into the source jadi dengan wawancara dengan offs of people you ask people and so on ini digalilah yang dalam ke dalam sumbernya use grid images sekarang sudah banyak HP yang josh-josh berarti jangan lupa di foto yang bagus kalau satu objek jangan hanya satu nanti bisa dipilih and then tell a story of course you have to tell a story educate your readers tadi memberi value ini saya ambilkan tips ini biar nanti bisa disimpulkan sendiri and then show don't tell teman-teman ini tolong diperhatikan show don't tell jangan beritahu Surabaya indah situ bondo indah but show bagaimana show itu tunjukkan indahnya seperti apa jalannya yang bersih hijaunya situ bondo apa itu dikelilingi oleh taman apa daerah-daerah kehijauan yang luar biasa bagaimana orang-orang menjadi ramah and so on so forth ini yang menunjukkan keindahan show do not tell sama dengan keindahan Surabaya misalkan atau Mekasa jangan sampaikan kota ini indah tapi tunjukkan keindahannya seperti apa gedung-gedungnya jalan-jalannya keramahan orang kemudian kehijauan dan seterusnya you'll have to show not that and then be detailed yang hebat di sini never miss that your writing should be detail harus banyak detailnya the power of the detail is undeniable bahwa kekuatan detail itu tidak bisa dielakkan you'll have to use your detail and your writing dan yang terakhir menurut ini travel writing tips ini adalah edit and proofread selalu disarankan selalu mengedit dan melakukan proofread tambahan lagi ini supaya laku tulisannya perlu travel write ini apalagi diingatkan lagi make sure your work is free of mistakes and then start knocking on the doors ungkapannya bagus sekali mulailah mengetuk pintu pintu apa newspapers travel magazine lifestyle magazine kalau di Indonesia mungkin tidak seberapa kalau di luar negeri begini ini banyak you can start knocking on the doors create your own website sama dengan tadi take high resolution photographs sudah juga register as a travel writer website ini di luar negeri sudah cukup umum sudah umum anda mendaftar you register yourself as travel writer masuk ke sana nanti sangat boleh jadi digunakan your paid to write anda akan dibayar karena menulis sayang saya tidak masuk ke situ saya sudah sibuk dengan rumah saya sendiri dengan website saya sendiri saya sudah menjadi writer planner jadi saya tidak perlu ke sana writer writer planner is somebody who is as an entrepreneur and writing know what's going on in travel industry anda harus memonitor how travel industry works bagaimana di Bali Jogja Mekasar Surabaya and so on and travel industry anda menjalin hubungan dengan travel tour and travels nanya bagaimana kemungkinan peluang-peluang yang ada di sana the next one is a specialization sudah disebut yang terakhir is persevere persevere is your toughness ini tahan banting itu persevere persevere anda you have to be tough you have to be very strong dalam hantaman berbagai hambatan di tengah jalan ladies and gentlemen ini tambahan lagi how do you become a travel writer jadi ketika you have your travel you have to travel purposefully jadi kalau anda melakukan travel itu dengan satu alasan dengan satu tujuan if you want to write about your travels you cannot just relax and ignore your surrounding jadi kalau orang when you are a travel writer lalu ketika ngelancar anda tidak bisa relax tidak memperhatikan apa-apa jadi anda seperti apa radar melihat apapun yang ada segala anda nanti itu menjadi bahan yang bisa masuk dalam tulisan kalau tidak mau report report you may record jadi direkam direkam pada handicap begitu supaya cepat lalu segera menikmati santap siang dan seterusnya the next one is you read travel writing is a major genre sekarang luar biasa and then write ya ini yang gak betah many people are not strong enough to just sit down and write and they duduk satu atau dua jam untuk menulis tanpa beranjak itu yang tidak mudah there are so many reasons there are so many reasons tepatnya itu excuses untuk tidak duduk dan menulis bukan reasons tapi excuses there are so many excuses karena inilah anak itulah anak itu sibuk dan punya waktu itu excuses pedaleh saja not reasons and then find your genre jadi genre silahkan tentukan mana yang paling pas ini apakah religious kemudian religious sites genre nya itu kemudian pilih juga mungkin yang cultural heritage mungkin you know tourism villages and so on and so forth and then jangan lupa revise share your work develop an outline presence and submit your piece jangan lupa juga di submit ladies and gentlemen there are you know media on which you can publish in this case for example travel magazines plain magazines di Lion misalkan di Garuda misalkan itu ada magazine yang bisa dikirim ya tentu sebelum ke sana you'll have to compete dari bawah supaya bisa masuk kualitasnya ke sana lifestyle magazines of course and then your Facebook yang masih tidak berbayang ini untuk branding anda and then your personal blog personal blog kalau pembacanya banyak bisa dimonetize kemudian your website kalau ini pembacanya banyak bisa di website and then your Instagram tentu dengan versi yang lebih pendek and perhaps your YouTube your YouTube of course your writing can also be made as your oral presentation tapi berdasarkan tulisan some of my YouTube content is made from you know of my writings tulisan dulu baru saya buat from YouTube sometimes like that how can writers you said ini ada John Hawks yang berhasil sedikit saja ini juga you you know a lecture from UNESA this is my colleague Ibu Pratiwi Repna Nindya you know she has a personal blog seperti ini you know doing literacy juga ada tapi ini ada culture literature and you can visit this you can also visit this this is my web blog you can see literasi sastra dan ruang ketiga in which in the internet there is feature and travel di dalamnya ada feature and travel misalkan aja ada tulisan disana ada tulisan di Praha tiga hari tak ketemu polisi dan ini ketika naik pesawat literasi naik pesawat terbang well ladies and gentlemen misalnya saja mudah-mudian bisa dibuka can you see this one hello no no sir oh no okay let me stop first can you see this one yes okay thank you very much well ladies and gentlemen of course this is you know just an example jadi hanya example salah satu angle yang saya tulis itu hal yang menarik yang menarik bahwa when I visited Europe ya saya kasih judul ini tour de Europe karena memang ini bagian dari buku calon buku tour de Europe saya di Ceko saat itu and then also Slovakia and then Austria ya dimulai dari sana mudah-mudahan nanti kejangkepan suatu saat I write in bahasa you know I wrote in bahasa Indonesia because you know most of my audience you know Indonesian speakers ya saya menulis bahasa Indonesia karena blog saya web blog saya juga bahasa Indonesia nah ini tulisan yang katakanlah ya lihat strukturnya tentu ini laporan cerita cerita bagaimana di Praha tiga hari tidak ketemu polisi dan ini mungkin tentu setelah tiga hari setelah baru hari pertama enggak paling jadi bertanya-tanya saja kenapa ini lalu hari ketiga saya tulis diselah tugas rutin mendampingi pimpinan UNESA membangun kerjasama dengan unitas-unitas di Republik Ceku dan Austria saya sempat menulis catatan perjalanan ini untuk Anda saya mulai dengan sulitnya menemukan polisi ini yang saya bilang tadi libatkan pembaca jadi Anda bisa membaca bisa melibatkan apa menyapa penjajah dengan Anda jadi seperti Anda itu seperti bercipta langsung pada pembaca Anda seperti berhadapan begini dalam hati saya bertanya-tanya mengapa selama tiga hari pertama berada di Ibu Kota Republik Ceku Praha biasa ditulis Praha Kota Impian Mitos dan Visi ini tentu harus baca ini kalau kita tidak mengerti harus baca Kota ini disebut Kota Impian Mitos dan Visi ini harus saya tidak melihat apalagi bertemu polisi jangan sangka saya hanya menekam di Hotel Mainz tempat saya menginap saya telah jalan-jalan di kota ini sebuah kebiasaan saya di negeri asing yang pertama kali saya kunjungi tidak mungkin Praha tidak melalui satuan polisian pikir saya namun jika ada dimanakah mereka bertugas ini jauh berbeda dengan suasana di Surabaya atau kota-kota lain di Indonesia yang begitu mudah menemukan polisi di tempat-tempat umum di Praha tidak ada polisi yang berjaga di berempatan sambil meniup-niup peluit berempatan sambil meniup-peluit menyebrangkan perjalan kaki atau menilang pengendara saya tiba di Praha menjelang maghrib setelah mengalami dilema jam dalam perjalanan dari Hamad International Airport di Doha Qatar menuju Praha menurut pihak travel sawat ini sebenarnya jarang dilem namun kali ini perhitungan travel salah akibatnya saya tertunda empat jam untuk menopatkan kaki di Praha baiklah obatnya saya makan sup panas dan dinner di Saigon restoran yang menggoyang lidah dan seterusnya ini ada sejak menjegak dan menjajakkan kaki ini saya ceritakan dan seterusnya dan seterusnya kemudian pada akhirnya saya catat kini semakin saya sadari jangankan hanya tiga hari satu minggu atau satu bulan pun saya tidak akan menemukan polisi di jalan mengapa dengan ketaatan warga pada hukum dan aturan rasanya polisi tidak diperlukan lagi polisi menjaga keamanan lingkungan saja tidak lebih tidak kurang semacam itu itu yang pertama kemudian yang kedua saya ambilkan kemudian 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 oke Oke, this one, ini saya tutupnya dulu, saya tutup, ikut-ikut saja semuanya. Oke, contoh kecil saja itu ya, teman-teman, saya kira tidak perlu saya tambahkan lagi, oke, sudah lama waktunya nanti, ya. Itu contoh yang kedua, kemudian berikutnya adalah sasar ini, materinya adalah ini. Oke, ya. The next one is this. Well, ladies and gentlemen, I'm sorry. Actually, I want to share one more. This is written by somebody else, ya. Ini judulnya Kappadocia di Turkey. Sebenarnya ini yang menarik juga. Tapi tampaknya mudah-mudahan nanti kalau ada, perlu saya contohkan aja nanti, ya. Nah, sekarang, I would like to introduce. Ini semacam apa, invitation for you, ya. In the Surabaya, in the English Department, we are now, you know, inviting you, students, particularly, to write travel writing, ya. Ini theme-nya adalah traveling to domestic tourism. Nah, you may write domestic tourism, ya. Sub-theme-nya, you can write cultural heritage. You can also, ini cultural heritage itu, pro budur, misalkan, ya. Kemudian jembatan merah, kalau di sini, kalau di daerah timur, mungkin di situ ada gedung-gedung tua, ya. And then, religious sites. Sebenarnya, religious sites is part of cultural heritage, but saya spesifikan supaya kalian lebih clear, ya. Religious sites, sunan-sunan, wali songo, ya, and so on. Buda, tempat-tempat peninggalan, Buda, kemudian kelenteng, dan seterusnya. And then, tourism villages, kota-kota wisata, desa wisata. Jadi kota-desa wisata, dan Batu, for example, ya. And some parts, dan daerah Sidubondo, Robolingo, juga ada ini. And you can also write city tourism. Kalau kalian kebetulan berada di luar kota, you can write city tourism, and culinary tourism. You can write culinary tourism. Nulis tentang makanan dari, katakanlah dari orang Tugis, misalkan, kemudian orang Bali, misalkan, khusus daerah Madhubut, dan itu dilaporkan, wah luar biasa, ya. Yang baru, yang enak, yang rasanya magnus, you can write that, ya. So, these are sub-themes for travel writing competition, and the English Department, the Faculty of Language and Arts, or Surat Bayer, you can visit the website nanti. Kemudian sudah sekedar nyampe undangannya ke kalian, ya. Ladies and gentlemen, your writing will be reviewed from this. Your writing will be seen, will be reviewed from the way you comprehend your ideas. Yes, you comprehend the topic, whether you have a good comprehension, and then how you organize your ideas, and then how you use literary language use, and then creativity and uniqueness. What is uniqueness? Of course, something different from others. Kalau kalian menulis yang, katakanlah yang sudah ada, kreativitasnya nggak ada, nilainya beda. Say for example, if you write Pro Budur, ini sudah menjadi pengetahuan umum, itu tidak unik lagi. Ambil yang sangat unik. Mungkin temuan candi yang baru, itu baru, nanti itu satu yang unik. Tiba-tiba di tengah kota ditemukan, katakanlah, situs yang luar biasa. Katakanlah di timur, katakanlah ini bagian dari Banyuwangi, misalkan. Ini akan menjadi luar biasa. Dan kemudian, kata dari originality, karena kata dari tulisan mandiri. Jadi, kamu harus belajar dari similatari. Dan kemudian, terakhir adalah gambar kamu. Kamu membuat gambar kamu. Kamu membuat gambar untuk mengembangkan kata dari tulisan kamu. Berapa panjangnya? Ada di dalam website. Kamu harus melihat bahwa, dalam kesempatan ini, kamu harus mengembangkan dan optimisasi potensi kamu untuk mengembangkan kata dari tulisan kamu. Oke, saya pikir itu saja yang saya ingin mengatakan. Terima kasih telah mengembangkan kata dari tulisan kamu. Terima kasih banyak. Thank you so much for the very good presentations. Now we are entering the discussion sessions. And this time, I will give the audience an opportunity to ask questions. Please use the right hand feature or type your questions on the chat box. And don't forget to mention your name and where are you from. Is there any questions? May I ask question? Okay. Yes. Siapa yang bisa? Okay, let me introduce myself. My name is Siti Mortasia. I am from Bandung. So, here is my question. On your presentation, you said that we need to build our brand by using the blog. So, what are the considerations to build the brand? Sorry? What is your question? On your presentation, you said that we need to build our brand by using the blog. So, what are the considerations to build the brand? Is it possible for you to have your brand? Is that your intention? Yes. Something like that, sir. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Ada lagi? Mbak Siti Mortasia from Bandung, ya? Yes, sir. Okay. What university do you belong? Where do you go to school? Your campus. What is your campus, Mbak Siti? Ning? Ning Siti? Are you from UPI? Widya Tama, sir. Widya Tama. Okay. From Widya Tama University, ya? Yes. Yeah. Universitas Widya Tama. Okay. Widya Tama. Okay. Any more? Okay. Let me clarify my answer, ya? Moderator. Can I answer the question, please? Can I answer the question, please? All right. Well, ladies and gentlemen, talking about brands. Brand itu apa? Itu ikon untuk diri sendiri. Icon itu apa? Ibaratnya itu sebagai simbol kita. Begitu kita disebut brand-nya itu, itu langsung asosiasinya kepada kita. Anda harus membuat semacam itu. Nah, kita tidak tahu, misalkan saja, brand tertentu memang sama persis dengan yang barang yang di-branding. Yang di-branding. Jadi produk dengan orang sama. Saya misalkan ini memakai simbol saya pakai topi belantik. Saya belantik literasi dengan gambar, saya memakai topi belantik. Topi belantik itu topi untuk belantik literasi penjual sapi itu. Mengapa begitu? Panjang ceritanya. Itu menjadi simbol. Begitu belantik literasi is mentioned, people's association goes to me. Harus dibuat seperti itu. So, I declare myself as a belantik literasi. So, I use that brand. Brand saya antara lain adalah belantik literasi. Sehingga orang mengenal saya dengan belantik literasi. Saya berharap itu akan awet nanti. Karena in the future, I'll use this for a long time. Ada juga yang beda sama sekali. Brand itu tidak harus sama dengan yang di-branding. Rapik rokok ada di sana, ada misalkan brand-nya adalah gudang garam. Jadi ada rokok brand-nya gudang garam. Padahal tidak ada garamnya di sana. Di sana itu tidak ada garam. Tapi justru di sana dibuat gudang garam. Ada sejumlah yang lain kalau mau diamati. Saya pernah mencatat, there are several brands that do not correlate directly to the one to which the brand associates. Meskipun brand-nya itu tertentu, tapi yang dikasih brand atau diasosiasi brand tidak langsung persis sama. Kayak gudang garam itu. Gudang garam itu pabrik rokok, tapi judulnya malah gudang garam. Tapi ada yang langsung sama. Kalau saya misalkan kebetulan tadi itu ada bentuknya saya di situ. Mbak Siti Murtausia bisa saja you make a brand. Misalkan aja penulis cantik dari Bandung misalkan. Itu misalkan aja. Jadi atau siapa ya tokoh dari Bandung yang dikenal supaya betul-betul segera dicatat orang begitu. Bandung itu katanya yang terkenal apa. Nah ini Anda membuat simbol tertentu di sana. Sehingga nanti Anda menyebutnya di situ. Bisa Anda memahami jelasin, Mbak Murtasya? Ya, Sir. Terima kasih banyak. Oke. What brand do you want to have for yourself? Kira-kira mau memiliki brand apa? Itu tidak hanya di blog loh ya. Nanti dibawa di berbagai forum. Nanti bisa disebut dalam seminar, bisa disebut dalam YouTube, bisa ditulis di Instagram. Itu sama biar segera terkenal. Ya, sebut aja Putri Bandung misalkan. Sebut aja begitu misalkan ya. Siti Murtasya dalam Purung Putri Bandung. Ya. 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 Apalagi itu harus dipikirkan harus punya makna yang dalam. Dan mudah diingat, kemudian mudah dikenal, mudah diidentifikasi. Kalau ketika tulisan Anda misalkan aja itu dicopot dari nama, itu nanti akan mengarah ke Anda. Itu in the future harus seperti itu. Your writing is your identity. And your brand itu bisa nyangkut di sana. Oke Mbak. Thank you ya. Ya, Sir. Thank you. Okay. 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 Other question please. Okay. Okay. Ada yang. I have a question. Oh itu. From Alza. Alza. In the chat room Mbak. My name Alza Okta from UNESA. I want to ask what is the most biggest challenge for beginner writer, especially in this pandemic era. Thank you. Thank you, Mas Alza. Ya. Let me. Tadi juga ada yang angkat tangan tadi siapa? Setelah ini nanti dikasih kesempatan. Mas Alza, thank you very much. What is the biggest challenge for beginner? Yes, of course the first one is you don't have enough space for your traveling. Ini yang betul-betul jadi tantangan. Di mana-mana ada limitation, there is a limited space for you to have a travel. Ini mungkin tantangan yang menarik. In this case, of course you'll have to pay attention whether you fulfill the requirements of traveling. Pertama, harus memenuhi syarat kesehatan, protokol, dan seterusnya. Itu syarat pertama, travel writing tentu karena harus punya travel. Ya. Kedua, you read travel writings yang banyak untuk menguatkan pemahaman kita. If you want to go to Malang, for example, you'll have to explore Malang from many writings. Ya, many information about Malang. When you go, when you arrive at Malang, then your exploration, you know, runs better, runs well. Karena you have a lot of information beforehand. Sebelum terjun betul, sudah ada informasi awal atau disebut dengan preliminary information about the object. Ini penting sekali. Ini penting sekali. When you go to Taiwan, when you go to United Kingdom, when you go to China, when you go to Austria, or when you go to America, the first, of course, you'll have to know from references about those countries. Like this, of course, when you want to go. Ini biggest challenge-nya tentu sekali lagi. Anda harus bisa mengalahkan, in this case lulus ya. Anda harus lulus dari syarat-syarat yang membatasi gerak Anda dalam bertravel yang real. Kemudian tentu niatnya diperkuat untuk melaksanakan langkah-langkah menjadi penulis travel yang baik. Sudah saya jelaskan panjang lebar kali tinggi tadi. Sudah cukup banyak yang bisa dipetik. I hope, Mas Alza, you can apply, you can use as guidelines for your writing in the future. Ya, gitu Mas Alza. Thank you very much for your good questions. There are two more questions, ada Kuratul Aini and Riz Kiani Amalia. Yeah, it's Kuratul Aini, you can turn the camera. Okay, thank you very much for the chance to learn. My name is Kuratul Aini and I am from FLDI Python. Well, here I would like to ask for the Pak Foyri. In your presentation, you said that there are genders that exist in writing. So, what are genders? I mean, would you like to, would you like to inform us what are genders that exist in writing? Exactly in travel writing itself. Thank you. Okay, thank you very much. Also, next one is Mbak Riz Kiani Amalia. Yes, sir. I have a question. Let me introduce myself. I'm Riz Kiani Amalia from Universitas Truno, Jaya Madura. Thank you very much, Mbak Riz Kiani Amalia. How should I call you? Leah or Ama or Yani? It's Leah, sir. Leah. Okay, thank you very much. The first one, let me answer Kuratul Aini's questions from Kunas. It is about genre. Genre is a kind or types. In literary writing, the main genre, prose, and then poetry, and then drama. Drama or play. And then plus literary journalism. Yeah. Kemudian di sana ada travel writing. And also feature writing. Yeah. Itu masuk new, you know, new genres in literary writing and creative writing. What I mean in this case, sub-genre, small ones, say for example, you focus on cultural heritage. Jadi nanti genre-nya misalnya saja ada cultural heritage. yang baru-baru kemudian ada tourism villages atau villages tourism. Kemudian ada city tourism, ada yang terbaru lagi sekarang kuliner, wisata kuliner. Then you can write, you can focus yourself. You can be a specialized person in, you know, culinary writing. Okay. Or if you are interested in visiting religious sites, say for example, Wali Songo or Wali site. Say for example, you can go to Jumatil Kubro in Mojokerto. Yeah. Also Sunan Alit, for example. You can go to Sunan Ampel. You can go to Sunan Giri. And so on and so forth. You can choose your specialization in this religious sites genre. Okay? Clear kira-kira? Okay. Genre in the future can also be smaller and smaller. Jadi seperti dulu novel itu ada yang umum, tapi sekarang ada makin kecil, makin kecil. Misalkan ada yang ditulis oleh para pejuang wanita, jadilah itu novel feminis. Ada juga novel ditulis oleh para gay, karena itu gay novel. Ada lesbian novel, itu berarti karena semakin kecil, makin kecil skopnya itu. Makin spesifik, makin spesifik, dan seterusnya. Ada yang novel yang khusus tentang perjuangan, itu jadilah kesana. Puisi juga demikian, puisi protes. Ada juga pernah begini, di Indonesia pernah berkembang sastra wangi, karena yang nulis adalah cewek-cewek yang wangi, yang artis-artis itu. Yang nulis dulu seperti itu. Jadi ada community, define themselves in the right thing. Jadi tulisan itu didefinisikan oleh para penulisnya, sehingga menjadi genre tertentu. Saya harap Anda dapat mengetahuinya. Kemudian Rizkyani Amelia. Leah, this is my answer to your question. Mindset is penata pikir. Jadi penata pikir itu mindset, pola pikir ditata. Niapnya ditata. Sedemikian rupa. You have to decide yourself to be a writer. In this case berarti sebagai travel writer. Itu maksudnya. Yang diminta oleh penulis tadi disarankan adalah you have to create your mindset. Ditata mindsetnya. Kalau saya, ini bukan travel writer saja. Karena saya juga menulis yang lain. Kebetulan kalau saya pepergian, saya menulis tentang travel writing. But I'm not a travel writer. But I'm a writer. I'm a writer and I write several genres of writing. Saya menulis tidak hanya satu genre, tapi genre-genre. Yang lain, fiction writer and non-fiction writer. Itu berarti mindset saya. Anda juga bisa. You can make your own mindset. Anda harus betul-betul serius menekuni bidang ini. Namanya mindset. Bahwa menulis itu juga akan menghasilkan. Bahwa menulis juga akan menjadi sumber kebahagiaan bagi saya. Karena itu, saya harus menetapkan menulis itu sebagai kegiatan yang penting dari hidup saya. Kalau mindset Anda benar, itu berarti nanti akan kuat. Kalau mindset Anda lemah, nanti pasti gara-gara suatu hal saja pasti tidak akan menulis. Itu pentingnya your mindset yang benar, niat yang benar. Oke? Kira-kira bisa menangkap? Sudah tentu, sir. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Wahyuni, do you want to ask questions? Siapa ada pertanyaan lagi? Iren. Iren. Can you turn on your camera? Moderator, there is a question also in the chat box. Ya, Iren. Masuk. Ya, Iren. Iren, ya? Iren, ya? Iren, ya? Iren, sir. Iren, sir. Iren, sir. Iren, sir. Mr. Orila, camera. Miss Iren? Oh, wait. Iren. Iren. Oh, wait. Iren. Okay. Iren. Iren. You know, I know, you know, I used to work for an airline company. Yes. I know about the in-flight magazine, which is updated monthly. Termasuk Haruda, ya? Klien juga, yang lain juga. I like to tell stories, but I feel that I'm not very good at arranging stories in written form that can attract readers. Is there a way to improve my skills? Yes, of course. Yes, of course. Yes, sir. Mana Iren itu? Iren. Tunjukkan wajahmu. Yes, sir. Oh, ya. Iren, ya? Okay. You, can you tell stories early? About class? Ya, about class. Apa pengalamanmu itu? Bisa? Ya, jadi... I'm sorry. Okay. You can use business, bisa. Okay. Thank you, sir. Jadi saya memang pernah bekerja di perusahaan maskapai, tapi memang saya bukan bagian ini, untuk yang melayani di in-flight. Jadi saya admin maintenance-nya. Kebetulan di PT Sriwijaya Air. Di sana saya tahu memang kubikel saya bekerja itu dekat dengan kubikel tempat yang mengurusi tentang in-flight. Jadi di pesawat itu kan ada in-flight magazine, ada in-flight shop. Tapi saya belum ada kesempatan, jadi saya cuma hanya baca-baca majalahnya saja seperti itu. Itu kan memang di-update setiap bulan. Memang ada yang bilang kalau itu banyak travel writer yang mengajukan ke Sriwijaya, nanti kita yang ada yang petugasnya yang memilih seperti itu ya Pak. Sebenarnya saya pernah ingin mencoba, karena memang kita karyawan juga open. Sriwijaya open sekali untuk karyawan. Siapa yang mau untuk jadi meng-share apapun informasi gitu kan. Nanti bisa ditaruh di majalah seperti itu. Tapi saya memang merasa kayak kemampuan diksi ataupun yang nanti saya tuangkan di tulisan itu masih belum cakep gitu Pak. Apa ada cara seperti itu? Mudah, gampang, gampang. Asal mau saja. Kumpulkan 5-10 tulisan di majalah itu. Baca, strukturnya seperti apa. ATM. Semacam ATM. Ambil, tiru, and modif. Jadi IREN itu tugas semua adalah memelajari. Sebenarnya pakai bahasa yang kayak apa. Kemudian seberapa panjangnya. Kalau perlu itu tulisannya itu atau ditanyakan kepada redaksi berapa panjangnya. Berapa panjangnya. Itu kan pasti ada fotonya juga, Tom. di sana. Di sana. Ada fotonya. Kemudian bahasanya itu loh, pelajar ronong. Itu dipelajari dari 5 atau 7 artikel saja. Terus nanti dicoba menuliskan tentang angle yang kamu tulis. Dan tidak harus yang kelihatan wah dari sana. You can write. Apa dibalik. Kan dirimu ada di bagian maintenance kan. itu sebenarnya nanti cerita dibalik itu. Sebab misalkan ditulis untold story. Small untold story. Jadi story kecil yang tidak pernah diuntakkan. Kan menarik itu. Ambil yang spesifik, yang sangat boleh jadi. Itu menarik bagi pembaca. Nggak ngerti loh saya tadi bahwa di room ada bagian di situ ternyata ada maintenance yang memperkuat ada yang di sana. flat end ya. Yang bagian tadi. Jadi tugasnya ternyata ini. Belum tentu ada yang tahu. If you tell dengan cara yang menarik, itu bisa saja layak membuatmu. Nah, coba naskahnya bisa ditanyakan ke editor. Kamu, Mbak Irin kuliah di UNAS? Iya, saat ini saya kuliah di UNAS Pak. Berarti sudah tidak lagi di maskapai ya? Betul. Tapi masih menjalin komunikasi yang baik dengan tim. Oh mantep itu. Nanti kalau Anu bisa ditanyakan itu kepada Pak Yusuf. atau Bu Ajeng. Nanti bisa ditanya. Tapi you have to learn from the samples. From the samples of writing there. Yang paling banyak, I would suggest to anybody in this room, if you want to share, if you want to send your writings to certain media, itu sebaiknya memang harus baca artikel yang di sana. If you want to write travel writing to Garuda, baca dulu tulisan di Garuda. Modelnya kayak apa. Sehingga nanti tidak Bukar PDW. You have to know in general, kalau dalam ilmiah itu gaya selingkungnya. Kalau tidak ilmiah berarti kira-kira di situ biasanya kayak apa. Itu dipelajari. Dan that's what I did when I began my career as a writer. Long time ago. Long time ago itu ya. Jadi sekian waktu tahun 90-an. 90-an saya sudah belajar. Sejak tahun 86, saya sudah belajar menulis. Sehingga koran yang akan saya tuju, pasti saya baca artikelnya. Itu untuk memudahkan kita to recognize and to know exactly what the media wants us to write. Sebenarnya mereka menginginkan artikel yang kayak apa. Itu yang penting. Saya belajar dari situ ya, Mbak Iran. I think you have potential. Artinya begini. You have something to write. Iran itu punya sesuatu yang ditulis. Itu yang penting. sepintar penulis, sepintar-pintarnya menulis, kalau enggak ada bahan, enggak cakep juga. Kalau sudah punya sesuatu, kemudian punya keterampilan menulis, itu wajos itu. Kalau punya salah satu, you can improve either one. Kalau sudah punya bahannya, nulisnya kurang, berarti teknik nulisnya yang perlu ditingkatkan. Kalau sudah punya tulisan, tapi bahannya kurang, berarti banyak yang harus ditingkatkan. Kalau pada dasarnya, keduanya sudah dimiliki, itu tinggal meningkatkan. Seperti keluarga saya tadi, yang disorong tadi. Sebenarnya beliau punya kemampuan menulis, tapi tinggal mengarahkan. Satunya, bahannya bawahnya. Itu benar-benar enak mengarahkan. Iran juga begitu. Sejatinya sudah punya bahan-bahannya. Nah, tulisannya enggak pernah ngerti, Mbak Irani, kayak apa. Enggak bisa komentar, saya. Saya tidak memiliki komentar tentang Anda atau tentang tulisannya, karena saya tidak melihat tulisannya. Kalau saya sudah pernah baca tulisannya, saya bisa komentar, tulisannya harus ditingkatkan seperti apa. Itu ya. Iya, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Oke, selamat datang. Kita ada banyak pertanyaan di Youtube. Ya, apa? Mr. Alim Patahila. Saya ada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk tahu apa yang berlaku di perjalanan di perjalanan, jika saya tidak memiliki kontak atau hubungan dengan perjalanan atau perjalanan di perjalanan lainnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Ya, tentu saja, Anda harus membuat pertanyaan dengan itu. Anda harus meminta. Ini mudah sekali. Itu, you know, cara yang absolut. Anda harus membuat pertanyaan dengan industri perjalanan atau perjalanan di perjalanan. Caranya memang harus menjalin kerjasama atau tidak mau untuk mencari info tentang itu. Jika Anda beritahu atau jika Anda harus memilih, Anda harus memilih, Anda harus memilih, Anda ingin menjadi perjalanan di perjalanan, tentu saja Anda harus memiliki risiko. harus mengambil risikonya. Salah satunya adalah tentu menjalin kerjasama atau Anda mendapat info dari mereka. Mau tidak mau, at least Anda bisa mencari informasi dari agensi atau syarikat. Setidaknya begitu. Syukur-syukur pasti bisa mencari itu. Sekarang, look. Anything can be found online. Semuanya. You can ask mbak Google for any information. Just write anything you need and then you find things over there. Kira-kira semacam itu. Say for example like this. In this pandemic era, tentu saja dunia per-travelan ini pasti tidak begitu lancar. Ini sudah bisa ditebak. Kenapa? Tentu politik, ekonomik, sosial, kita limited. Di sini dan di sana. Karena itu memang dunia semua sektor, almost all sectors ini terbatas geraknya, termasuk pariwisata. Travel itu selain tidak masuk ke sana, tentu karena tugas-tugas kita. Kalau Anda sebagai data kalah mara sumber, kemudian utusan dari agen perjalanan, kalau Anda mungkin perwakilan dari sebuah perusahaan, mungkin banyak travel. Tapi kalau Anda freelance writer, tentu harus be creative and making cooperation with any institution, termasuk travel companies, travel institutions. Mau nggak mau itu harus mencoba ke sana. Sangat boleh jadi itu bisa Anda bagian dari itu. Just to tell you a story, misalkan saja, many content makers, content writers, mengisi kontennya, misalkan culinary tourism, dia hanya pindah dari satu kota ke kota lain by reporting the spot. Katakanlah di sebuah rumah makan besar, katakanlah di Ngawi, misalkan. kemudian this writer itu mengungkapkan, melaporkan tentang itu, dan of course itu dia menghubungi atau seizin oleh yang punya restoran. Berarti ada kerjasama sebelumnya, bahwa ini akan masuk konten, dan karena itu mungkin, ini akan dikasih uang saku atau apa. Beberapa teman kayak begitu. You can write, you can get sponsored while traveling just because you write or you promote the spots on our tourism destination. Bisa kayak begitu. When you write a book, the same thing happens like this. Kalau Anda bisa menulis tentu-tentu, masukkan objek itu ke dalam buku, dan biasanya Anda bisa mendapatkan dana sponsor dari mereka. It is possible. Tinggal bagaimana Anda menyampaikannya. Kalau Anda tanya pada saya, apakah saya melempuh itu? Tidak. Karena memang saya tidak mengambil posisi sebagai travel writer. Saya travel writer hanya sebagai keterampilan yang menulis untuk buku-buku saya. Saya tidak spesialis dalam di situ, karena saya khusus menjadi penulis berbagai genre. Saya menulis fiction and also non-fiction writing. Oke, kira-kira semacam itu. Terima kasih untuk pertanyaan yang terakhir. Ada pertanyaan yang terakhir. Ada pertanyaan yang terakhir? Ada pertanyaan? Sebaikannya, sebelum saya menyelubung ini, Bapak Khayri, boleh Anda katakan sesuatu seberapa selanjutnya? Alright, well ladies and gentlemen, based on what I just, you know, exposed to the class this morning, let me tell you this one, travel writing is actually one of literary writings where we have to pay attention to the structure, the ideas, and also language use, common to be used in literary writings. And becoming, you know, a travel writer, everybody in this room should be very, you know, careful and, you know, and also pay much attention to what skills to be improved in everyday life. You have to specialize yourself later on, and then you have to practice a lot. I hope everybody here at least when you do not take travel writing as your profession, at least you have, you may take it as your side profession. It is called as a vocation. Someday when you travel a lot, you can write those, you know, travels into your writing, and perhaps you can put in your blog, and also web blog, and also you can put it in your book. I hope this meeting will be useful for your today's life and your future life. Good luck. I hope everything will be all right. And see you at the top. Suatu saat kita bertempuh pada puncak. Mudah-mudahan punya karya yang membanggakan. Thank you. Well, we are at the end of the event. I would like to say big thanks to our speakers, Bapak Moana who has taken the time to share his knowledge with us. And not forgetting for all the audience who have taken the time to join this webinar with us. Thank you so much. Please forgive me if there are any mistakes. See you, and then I return to Kat Melina as an assistant. Okay. 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 Well, thank you to Belinda and Bapak Mohamad for such wonderful discussions. And that's all of the eating out today webinars. Massive thank you to the wonderful speaker today. And to all participants who joined this webinar this morning. I am his master at ceremony. Let me apologize for any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But to the other participants, don't go out from the zoom in. We will capture the picture together. And music can only. Please turn your camera on. Would you like to open the, you turn on your camera, silakan dihidupkan kameranya. Bapak Ibu. Aami. Wait. One, two, three. Wait. Wade 114 yeah 114 on zoom and then we have some on YouTube. Okay. Thank you. Hello sir. Hello. Is your daughter? Yeah. Okay, thank you for your journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Thank you so much for your time. Yeah. Okay. Thank you. Okay. I'm leaving. Yeah. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan lupa isi daftar hadir ya yang ada di link. Thank you. See you. See you. See you, sayang. See you, sayang. See you, sayang. Agayam lalui, dema di. See you. Terima kasih.